The Great Shaolin atau yang disebut juga Shaolin Nirvana atau Shaolin Wendau, tayang tahun 2017 silam. Tiga tahun sebelum nama Zhou Yiwei bersinar karena perannya sebagai Shaoqi di The Rebel Princess. Untuk yang request serial Busia yang seru silahkan disimak sinopsis dan reviewnya untuk drama ini. Mengambil setting pada masa dinasti Ming selama pemerintahan Raja Jianjing. Drama ini berkisah tentang cinta, persahabatan, dan dendam di antara tiga orang saudara angkat. Jang Wendau, Kau Jianxiong, dan Yang Sui. Ketiga orang saudara angkat ini berasal dari keluarga yang berbeda status. Jang Wendau adalah anak keluarga yang secara turun-temurun menjadi bangsawan kerajaan. Sedangkan Kau Jianxiong berasal dari keluarga militer. Lain lagi dengan Yang Sui, yang merupakan anak pendatang, yang kemudian diangkat anak oleh Adipati Li, seorang bangsawan Nanjing. Ketiga orang ini sedari kecil berhubungan akrab dengan Li Zhenxiong, putri Adipati Li, yang ketika dewasa menjadi tunangan Jang Wendau. Episode pertama dibuka dengan adegan pembantaian keluarga bangsawan Jangsu oleh Mingde, yang tak lain adalah saudara angkatnya sendiri. Adapun, pasukan pembantaian ini dipimpin oleh Kau Jianxiong, seorang jenderal di bawah komando Mingde. Dalam peristiwa itu, sebanyak 32 orang anggota keluarga Jangsu dibunuh dengan alasan demi mendapatkan cap pasukan, yang selama ini dipegang oleh Jangsu. Alasan lain adalah karena didam Mingde terhadap pengkhianatan Jangsu puluhan tahun silam, dalam sebuah perang melawan perompak Jepang. Di mana 800 orang pasukan Mingde dibiarkan dibantai tanpa bantuan oleh 8.000 orang pasukan perompak Jepang. Namun, dalam pembantaian tersebut, dengan perlindungan siasat api dan petir oleh para pengawal keluarga Jangsu sebelum mereka menemui ajal, Salah satu anak Jangsu berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh para biksu di Kuil Shaolin, yang terletak di Gunung Sung. Dialah Jang Wendau, yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Mingde tak menyerah begitu saja. Dia mengerakkan pasukan di bawah pimpinan Kau Jianxiong untuk menemukan tempat persembunyian Jang Wendau. Sesungguhnya, Kau Jianxiong menemukan keberadaan Jang Wendau di Kuil Shaolin, di Gunung Sung. Yang saat itu masih dalam keadaan sekarat karena terluka parah. Ditambah dia mempunyai penyakit racun dingin yang digeritanya sejak lahir. Namun, bagaimanapun, Jang Wendau adalah saudara angkatnya. Maka, Kau Jianxiong memilih melepaskan Jang Wendau. Jang Wendau pun memulai proses penyembuhan dirinya di Kuil Shaolin. Dari seorang biksu sakti yang juga ahli pengobatan, Jang Wendau mengetahui bila umurnya tidak akan lebih dari tiga bulan lagi. Merasa terdesak oleh waktu dan ditambah dengan sifatnya yang keras kepala dan sedikit temperamental, keinginannya untuk membalas dendam dan menyelamatkan tunangannya, Lee Jae Jae semakin tak terbenduk. Mengabaikan penyakitnya dan kemampuan pilih dirinya yang masih rendah, dia berulang kali mencoba melarikan diri dari Kuil. Dia merasa marah, dendam, namun juga tak berdaya. Seringkali nekat melakukan berbagai upaya balas dendam yang selalu berakhir dengan kedagalan. Dalam berbagai upayanya yang selalu menemui jalan buntu, termasuk kedagalannya menyelamatkan tunangannya, ditambah keadaan fisiknya yang semakin melemah. Jang Wendau akhirnya memutuskan menjadi biksu solid, tanpa pernah melupakan niat belas dendamnya. Diksu Bai Huo kemudian memberikan nama Dharma Buddha kepada Jang Wendau yaitu Wu Xiang, yang artinya tanpa nafsu dan kekhawatiran. Lewat penuturan kepala biara, Wu Xiang mengetahui bahwa 10 tahun lalu, Kuil Shaolin memiliki pasukan yang bersuluk 18 manusia perunggu. Yang terdiri dari para biksu-biksu sakti. Mingde dengan tipu dayanya, berhasil mencuri ilmu andalan dari 18 manusia perunggu ini. Yang kemudian dia membentuk 18 manusia perunggu palsu. Kemudian dari 16 manusia perunggu yang asli dipenjarakan secara rahasia oleh Mingde di Luoyang. Hal ini dipandang Wu Xiang sebagai sebuah kesempatan untuk menutaskan upaya balas dendamnya kepada Mingde. Maka dia pun berupaya mencari tahu lokasi penjara untuk membebaskan ke-16 manusia perunggu yang asli dengan tujuan untuk membantu dirinya mewujudkan upaya pembalasan dendam. Di pihak lain, tunangan Cheng Wendau yaitu Li Chen Chen yang begitu terpukul dengan berita kematian Cheng Wendau dan kematian ayahnya dan setelah gagal dalam usahanya menjadi seorang biksuni, secara tragis berakhir di sebuah rumah pelacuran yang tak lain adalah milik Shen Me'er yang ternyata menyimpan hubungan rahasia dan kelam dengan Mingde dan Cheng Wendau. Sedangkan Yang Xiu, dari awal kejadian pembantaian keluarga Cheng Su dan kematian Andi Patili, tetap setia membela Cheng Wendau dan Li Chen Chen. Walau itu berarti dia harus menyerahkan nyawanya dalam sebuah kejadian tak terduga yang akhirnya memaksa Wuxiang mengundungkan niatnya membunuh Mingde. Dan dengan bimbingan Bai Huo, Wuxiang kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Buddha. Namun kedamaian dalam diri Wuxiang kembali terusik 3 tahun kemudian ketika terjadi persengkongkolan, korupsi, dan pegianatan yang melibatkan orang-orang yang tak pernah berhenti dia sayangi. Memaksa Wuxiang untuk turun gunung dan kembali melangkahkan kakinya ke dunia persilatan. Sekaligus memaksa dia kembali mengenangkan segala kisah masa lalunya dan juga kisah citanya dengan Li Chen Chen. Pada dasarnya, pencerahan adalah tema utama dari drama ini. Tidak hanya tokoh utamanya saja yang mengalami pencerahan, tokoh-tokoh di sekitar tokoh utama pun turut mengalami pencerahan. Mereka masing-masing ditempa pelajaran hidup yang getir dan itu adalah suatu poin yang penting. Di mana kita selesai menyaksikan sebuah drama perjalanan hidup tokoh imajinatif, kita dimaksa merenung, menyadari bahwa inti dari perjalanan hidup ini adalah mendapat pencerahan, berpindah dari gelap menuju terang. Kita bisa melihat bagaimana seorang Cheng Wendau bertransformasi menjadi seorang wuxia. Dan setelah menjadi murid kepala biara rahasia Biksu Kwanhai, dia kemudian menjadi kepala herbalogi solid dengan tujuan mengejar Dharma sejati. Ini adalah kisah perjalanan pencerahan penuh kejujuran yang diceritakan cukup lambat, namun justru menjadikan proses itu terasa lebih manusiawi. Demikian juga dengan tokoh pendukung di sekitar tokoh utama. Kaujian Xiong, seorang jenderal yang tegas cenderung kejam, pada akhirnya berhenti memaksakan takdirnya. Mengikuti jejak yang shui, dia akhirnya memutuskan untuk hidup, mengejar idealisme sesungguhnya setelah selama ini berada dalam bayang-bayang ayahnya dan Wigte. Walau di akhir kisah, dia mengatakan bahwa wuxia berjalan menuju Nirwana, sedangkan dirinya menuju neraka, tapi dia menyadari bahwa arah perjalanan terakhirnya adalah untuk memenuhi tujuan hidup yang dianggapnya panggilan dirinya. Berjuang membuktikan kejahatan para pejabat kerajaan yang melakukan korupsi. Nah, untuk kalian yang rindu melihat koreografi klasik seni beladiri khas Saolin, drama ini menjadi tontonan wajib buat kalian. kita bisa menyaksikan aksi laga para biksu yang jago beladiri, terutama barisan 18 manusia puruku Saolin, dengan jurus mautnya. Tambah juga aksi laga tambahan dari Gojan Xiong, Liang Wu, dan para jagoan propak Jepang. Seharusnya bisa merupakan kepuasan tambahan bagi penggemar drama wuxia. Pada akhirnya, menonton drama ini memperkaya batin. Pencerahan datang pada saat yang tepat. Beberapa orang, belajar seumur hidup, tidak bisa menenun banyak hal dalam hidup. Beberapa lainnya mendapatkannya hanya dalam beberapa tahun, bahkan lebih cepat. Kesimpulannya, walau di awal alur drama ini akan sedikit terasa lambat, tapi hal ini menjadi sebuah pengandaya bahwa menonton drama ini selayaknya menyaksikan tanaman yang meka perlahan menjadi bunga. Jenis kebangkitan spiritual dengan pengembangan dalam berbagai cerita dalam satu cerita.